Saya masih bersama Megan dengan Mr. Syed Dalam video ini, saya ingin berbagi dengan Anda tentang saran tentang interview beasiswa Pilbryde Pengalaman saya memberitahu pada saya bahwa beasiswa Pilbryde adalah beasiswa yang dikelola oleh pemerintah Amerika Serikat Beasiswa Pilbryde ini dibutuhkan tidak hanya untuk pelajar Indonesia, tapi juga untuk pelajar di berbagai negara yang lainnya Pada waktu beasiswa Pilbryde ini saya terima di tahun 2010 Saya menghadiri sesi interview di Tansor Aminef di Gedung Balai Pustaka tahun 2010 dan keberangkatan tahun 2011 Sesi interview dihadiri oleh panel satu orang dari Aminef Yaitu Ibu Isya Dua orang dari Amerika Serikat Dan tiga orang dari Indonesia Tiga orang dari Indonesia diwakili oleh satu orang Tiga orang yang bekerja di bidang akademik Profesor Dua orang dari bidang industri Dan juga dari Sesama Fulbright Sementara dua orang Amerika Ini satu orang dari American Embassy Dan satu orang lagi dari Salah seorang pendidik atau profesor yang ada di Amerika Serikat Nah Mereka akan menanyakan tentang Kenapa Perlunya Sekolah atau studi di Amerika Serikat Dan yang kedua Mereka juga akan menanyakan Apa sih kelebihan yang anda miliki sebagai Aplikant dari Indonesia Tapi kelebihan yang dimaksud disini bukanlah kelebihan yang bersifat Membuat anda spesial Tidak, tapi kelebihan yang bersifat prestasi Cuman prestasinya tidak menjadikan anda sebagai orang yang Staborn ya Bukan Sebenarnya Mereka mencari kandidat Yang bisa menjadikan Yang bisa mewakili Indonesia Di tingkat global Nah Dan sekarang saya bekerja di pantai ini Di pantai Padang Dan seperti yang anda lihat Bayangkan anda menyeberangi lautan ini Keluar dari Indonesia Dan akan bertemu dengan berbagai macam Orang dari berbagai macam Latar belakang suku bangsa di dunia Nah yang akan anda bawa Tidak hanya diri anda sendiri Tapi juga Keunikan Keragaman budaya yang ada di Indonesia Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.